Setiap perayaan Idul Fitri, ketupat tentu selalu ada di hampir setiap menu yang disajikan keluarga Indonesia. Makanan khas ini hampir tak pernah absen di atas meja yang pada umumnya disantap bersama opor atau rendang seusai melaksanakan sholat Idul Fitri. Makanan ini hampir tak pernah absen, disajikan setiap tahunnya di hari raya lebaran. Nah, sebenarnya bagaimana sih asal-usul ketupat di Indonesia? Fadli Rahman, seorang sejarawan Universitas Pajajaran Bandung mengatakan sejarah ketupat berawal dari cerita rakyat. Ketupat yakini berasal dari masa penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh salah satu wali songo yakni Sunan Kalijaga. Tepatnya saat masa syiar agama Islam pada abad ke-15 hingga ke-16. Fadli menuturkan Sunan Kalijaga menjadikan makanan ini sebagai budaya dan filosofi Jawa. Ada sejarah Islam dibalik asal-muasal makanan lebaran ini. Hidangan ikonik lebaran tersebut dicocokkan dengan nilai keislaman oleh Sunan Kalijaga. Menurut Selamat Mulyono dalam Kamus Papak Bahasa Jawa, ketupat atau biasa disebut kupat oleh masyarakat Jawa dan Sunda ini memiliki arti ngaku lepat atau mengakui kesalahan. Selain itu, simboli selain dari ketupat adalah laku papat atau empat laku yang juga melambangkan empat sisi dari ketupat. Sunan Kalijaga membaurkan pengaruh Hindu pada nilai keislaman, sehingga menjadi akulturasi yang padu di antara keduanya. Kendati menjadi makanan khas lebaran, Fadli tak memungkiri. Sejarah ketupat bisa jadi berasal dari zaman Hindu-Buddha di Nusantara. Pada zaman pra-islam, bahan makanan nyur dan beras dijadikan sebagai sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan sebagai makanan oleh masyarakat zaman itu. Ada pun masyarakat Bali hingga saat ini menggunakan ketupat dalam ritual ibadah. Lebih lanjut, tradisi makanan ketupat tidak hanya ditemukan di Indonesia, melainkan dapat dicumpai di kawasan Asia Tenggara lainnya, khususnya negara yang penduduknya berasal dari suku Melayu. Di negara-negara tersebut, ketupat juga dijadikan sebagai salah satu sajian Hari Raya Idul Fitri. Sementara itu, melansir kompas.com, sejarawan Haji Dekraf menyebut janur yang memungkus ketupat, kemungkinan menunjukkan identitas budaya pesisir yang banyak ditumbuhi pohon kelapa.